Selamat datang di sesi dialog DigiTalks dan sesi ini dinamakan Secret of Army Corn akan memberikan insight dari para digital talent yang berperan di dalam digital ekonomi di Indonesia. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu para talenta digital Indonesia yang menyaksikan langsung acara ini live streaming di tujuh platform digital. Terima kasih bagi telah bergabung secara virtual dalam sesi digital Secret of Army Corn. Perkenalkan saya Sarah Usman, partner dari Emerge MDI Ventures Angel Investor Network yang akan memandu sesi ini sehingga 25 menit ke depan. Nah, kita sebentar lagi akan mendengarkan langsung pemaparan dan mungkin cerita unik di balik kesuksesan suatu startup. Pasti ada banyak proses yang dilalui oleh para pendirinya. Oleh karena itu, dengan ini saya mengundang para narasumber untuk bergabung ke atas panggung ada Mbak Suci Arum Sari, co-founder dan president director Alo Dokter, Hadi Wenas, chief commercial officer Amarta, Adi Wahyu Rahadi, CEO dan founder Maju Indonesia. Para narasumber, silakan maju ke atas panggung. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik, sehat alhamdulillah. Baik alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kehadirannya dan kita akan berbincang-bincang tentang success stories juga dari Maju, Alo Dokter dan juga Amarta. Siap. Oke, kalau gitu mungkin karena Mbak Suci wanita sendiri di antara tiga founder, pertanyaan pertama aku akan kasih kepada Mbak Suci. Aku deg-degan nih jadinya. Bagaimana boleh gak diceritakan proses awal mendirikan Alo Dokter meyakinkan konsumen, dokter dan stakeholder lainnya? Oke, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan mungkin saya ingin menyapa buat teman-teman yang baik ada di offline maupun di online. Dan ingin berbagi Mbak. Jadi berawal dari pengalaman pribadi saya, jadi suatu itu saya di diagnosa sebuah penyakit yang nyebabkan saya ini tidak bisa berjalan. Atau bisa dikatakan lumpuh sementara. Dan pada saat itu karena mobilitas yang sangat terbatas, gak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa rebahan aja. Otomatis saya sangat rely on media sosial. Terus juga internet, cari tahu nih sebenarnya apa sih yang terjadi sama saya. Dan kenapa nih gitu, pasal itu kan masih muda kan. Jadi kayak stresnya itu benar-benar tidak ketulungan deh pada saat itu. Nah disitu saya menyadari bahwa ternyata untuk menemukan informasi kesehatan yang tepat, menemukan informasi kesehatan yang dapat dipercaya, dan tentunya kredibilitasnya juga harus terjaga, itu sangat terbatas sekali. Sehingga disitu saya berpikir, kalau misalkan saya sudah tidak bisa berjalan, misalkan gitu kan, pada saat itu karena stres duluan. Bayangin masih muda tiba-tiba aku gak bisa jalan, lumpuh beberapa bulan gitu kan. Disitu aku berpikir, aku masih ada tangan, aku masih ada kepala, dan aku masih ada mulut untuk berbicara. Gimana nih caranya untuk membantu masyarakat Indonesia menemukan informasi kesehatan yang terbaik, dan setidaknya tidak membuat kita itu jadi salah langkah mengenai kesehatan. Pada tahun 2014, saya mendirikan alo dokter, yaitu dengan memiliki sebuah informasi kesehatan, yang tentunya itu harus sesuai dengan kekuatan medis, dan juga bukti klinis yang teraktual. Jadi benar-benar bisa dipahami, bisa dimengerti, dan juga bisa membantu masyarakat Indonesia dalam mengambil sebuah keputusan yang baik. Dan disitu saya merasa, bahwa kita tidak pernah yang namanya berpikir bahwa ini tuh harus kita lakukan saat ini juga gitu. Disitu adanya proses, dan juga adanya visi dan juga misi. Visi dan misi dari alo dokter adalah, kita ingin membantu masyarakat Indonesia, itu untuk mengambil keputusan kesehatan dengan benar. Bukan sembarangan, bukan kata siapa dan bagaimana, tapi memang benar-benar sesuai dengan keunggulan medis yang ada. Dan disitulah ada peranan alo dokter, dan saya yakin sekali, dengan adanya visi dan misi yang kuat, komitmen yang kuat, dan juga dijalankan dengan sepenuh hati, akhirnya para partner, para pengguna alo dokter, dan juga para stakeholder yang terkait, itu mau bersama-sama dengan alo dokter, membangun sebuah bisnis, atau membangun sebuah usaha, untuk membuat Indonesia sehat secara digital. Oke, thank you Mbak Suci. Kalau untuk dari prosesnya sendiri, paling susah itu meyakinkan siapa sih? Proses paling susah adalah meyakinkan diri sendiri. Oh diri sendiri. Karena sebelum kita membuat sebuah usaha, atau membuat sebuah bisa dibilang ide ya, itu diri sendiri itu susah sekali gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan investor, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain, untuk menggunakan produk kita, kalau kita sendiri gak yakin sama visi dan misi, yang mau kita kembangkan. Kalau gimana kalau kita gak yakin, dengan apa sih sebenarnya yang bisa kita kerjakan. Karena saya yakin sekali nih Mbak, kalau misalkan sebuah usaha apapun itu, pasti ada yang namanya proses kan. Nah proses itulah yang membuat kita tuh harus semakin kuat, kita mau maju ke depan atau ke belakang. Seperti itu. Wah keren sekali Mbak Suci. Thank you. Kalau gitu, pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada, yang duduk sebelah saya. Karena lebih dekat lihatnya. Maaf ya Mas Adi. Kalau dari Amarta sendiri nih, kan ini kan programnya mengajak banyak UMKN, terutama ibu-ibu gitu ya. Betul ya. Mama semua. Mama semua. Mama semua. Dan biasanya sangat sulit nih, untuk adapsi teknologi. Nah. Gitu ya. Iya kan biasanya kan mama gitu ya. Kalau ibu saya sih gitu ya. Gitu oke. Bapak lebih sering ganti-ganti handphone ya. Iya kan. Benar juga. Ya gimana sih caranya untuk meyakinkan biasanya target kosumernya. Iya. Terima kasih Mbak Sarah. Ya pertanyaannya menarik ya. Jadi memang Amarta, itu kita fintech P2P, satu-satunya yang bergerak dengan model gramin. Dan di sana semua borower kita, atau peminjam kita, itu adalah emak-emak. 100% emak-emak, 100% modal usaha, 100% di desa-desa. Jadi kalau di Jakarta itu gak ada. Surabaya juga gak ada. Jakarta paling dekat di, Desa Ciseeng, Bogor. Kalau di Jogja paling dekat di Kelaten gitu. Kenapa emak-emak, atau targetnya emak-emak, terlepas dari kegaptekannya gitu. Itu, berawal dari visi kita. Jadi visinya itu, prosperity for everyone, atau kesejahteraan merata. Nah kesejahteraan merata kan berarti dilihat bisa dari puncak piramid, tingkat atas, menengah, bawah, lalu kita fokusnya yang paling berdampak, yang membutuhkan akses finansial, atau permodalan itu, ya memang masyarakat piramida terbawah gitu kan. Jadi di desa-desa, dari situ dulu. Lalu, kenapa wanita, jadi sebagai budaya di Indonesia, biasanya cowoknya sudah kerja. Nah biasanya, istrinya itu di rumah, ngurus anak, masak, ngurus keluarga gitu kan. Jadi, kayak gampang aja ya. Kebetulan, anak saya dan Suci satu sekolah. Jadi kita tahu, ini apa, susahnya, perkembangan susahnya jadi orang tua, dan full time. Tentasnya dari tadi, ngobrolnya tentang anak terus di belakang. Full time-nya emak-emak itu seperti apa gitu kan. Tapi di Indonesia itu, karena biasanya suaminya sudah bekerja, lalu kita melihat peluang gini, kalau kita bantu emak-emaknya, mereka bisa dual income family-nya. Jadi ada, tidak mengganggu pendapatan suaminya, tapi istrinya yang tadinya tidak punya pendapatan, jadi punya pendapatan. Jadi, kesempatan untuk mendorong keluarga itu, jadi sejahtera, itu lebih tinggi. kesempatannya. Jadi karena itu kita targetnya emak-emak. Terus yang kedua, dari sisi emak-emak, juga, ini, kita, sifatnya gramin, bisnis modelnya gramin. Jadi, peminjaman berkelompok. Jadi, kalau misalnya mau minjam permodalan usaha dari kita, harus punya kelompok. 10 orang sampai 20 orang. Nah, dan ada yang namanya tanggung renteng. Jadi, kalau misalnya ada satu orang fail to pay, itu yang lain nanggung rentengin. di amuk-amuk berarti, berarti kalau enggak. Ya, emak-emak itu kupingnya lebih cepat panas, kita tahu. Jadi, kalau misalnya diomongin sedikit, enggak semudah itu, yaudah minggat aja keluar dari desa itu, enggak segampang itu. Dia, attachment ke domisilinya, ke keluarganya, ke, dan apa, ketidak enakan untuk diomongin sebelah-sebelah itu, lebih tinggi gitu. Jadi, memang model ini cocok untuk emak-emak, daripada cowok-cowok. Dan kalau saya berkaca pada saya dan teman-teman sendiri, kalau kita ngumpul-ngumpul itu biasanya main-main. Nah, kalau ibu-ibu ngumpul-ngumpul itu ada sesuatu yang menghasilkan. Ya, benar. And last but not least, ya, banyak, itu apa, teman-teman ya, yang sebagian besar itu memang keuangannya dikelola sama ibu-ibunya gitu kan. Ya. Jadi itu memang sudah terbukti ya, sebelum menikah, shoppingnya jago, nawarnya jago gitu. Setelah menikah, jago manage keuangan, dan yang lebih penting lagi, family first, anak first gitu, very selfless ya. Jadi, kategori atau klasifikasi emak-emak yang akan kita pinjamkan itu gak boleh gadis. Jadi memang harus sudah menikah atau pernah menikah. Karena begitu menikah, mindsetnya itu berubah. Mindsetnya berubah. Benar, ya. dengan kekurangan, gap tech apa dan lain-lain, karena menurut kita visinya itu kesejahteraan, ya memang memodalin emak-emak itu paling cocok buat kita. Sukses. Sukses. Untuk selanjutnya, berarti saya akan tanya dengan ke Mas Adi yang di sana. bagaimana nih Mas Adi? Untuk maju dapat memberikan solusi khususnya pada UMKM yang menjadi target market maju? Ya, makasih pertanyaannya bagus banget. Jadi, awalnya sih kita sendiri tuh dari founder, co-founder tuh sebenarnya pelaku UKM juga gitu. Dari aku Audi gitu, Audi dulu juga punya usaha FNB, terus kalau aku juga punya toko komputer, tapi jualan hardware gitu ya. Nah, dari situ kita tahu gitu kesulitan UKM Indonesia, karena memang mereka komunitas kita semua gitu. Jadi, biasanya itu kalau small business owner itu ngejalanin bisnisnya, itu biasanya semuanya dijalanin sendiri gitu. Dari mulai ngelola penjualannya, dia ngelola karyawannya, ngelola inventory, sampai bikin laporan keuangan tuh semuanya dia sendiri. Nah, kalau mereka itu gak punya alat bantu untuk lebih, apa ya, manage operasional mereka, mereka pasti akan kesulitan ya. Paling tidak harus nyiapin beberapa jam untuk nyatet gitu ya, penjualan. Banyak kan masih tradisional gitu. Nah, itulah sebenarnya potret UKM di Indonesia gitu. Makanya jumlahnya cukup banyak ya. Kalau dari 64 juta UKM di Indonesia itu, 98-nya kan mikro. Dan mereka itu susah untuk naik kelas, karena semuanya masih dilakukan secara tradisional gitu. Dilakukan sendiri gitu. Nah, akhirnya kita develop solusi untuk mereka, kita sebut namanya Maju. Kita sebut aplikasi wira usaha, karena konsis dari beberapa fitur. Gak cuman POS untuk nyatet penjualan, tapi juga ngatur inventory, absensi, keuangan. Terus kita juga membantu untuk mereka berjualan online, sekaligus juga kita memberi permodalan buat mereka. Karena contohnya ya, kalau paling tidak satu usaha itu punya lima karyawan, sepuluh karyawan, mereka itu butuh mesin SMC. Harganya paling tidak 3 juta, 5 juta mereka harus invest. Nah, pakai Maju, mereka udah dapat semua sistem itu, dan mereka cukup berlangganan bulanan yang terjangkau. Jadi, kita udah nging integrasiin kayak gitu. Karena kita sering juga lihat, banyak terjadi fraud kan di inventory gitu. Kadang-kadang inventory-nya hilang, atau karyawannya suka gak masuk. Nah, UKM butuh solusi yang tepat gitu. Biasanya kalau perusahaan gede, itu sebutannya IRP. Nah, tapi IRP itu kan susah dimengerti buat UKM. Apa itu di IRP? Mereka gak ngerti. Nah, kita bahasakan itu menjadi aplikasi wira usaha untuk UKM Indonesia. Mudah ngelola penjualannya, dan mengembangkan usahanya. Nah, itu yang kita sasar untuk membantu UKM Indonesia. Oke, dan untuk proses menggunakan Maju sendiri ini, apakah sulit untuk diterapkan oleh UMKM, atau tidak ada rendah sekali gitu? Iya, jadi kita memang mendesain aplikasi kita itu memang untuk bisa digunakan dengan mudah. Dan jenis wira usaha di Indonesia itu macam-macam ya. Yang pertama biasanya ada yang kayak F&B, terus kemudian quick service, retail. Biasanya kalau retail itu SKU-nya 5 ribu, 10 ribu gitu ya. Ada juga jasa, ada e-commerce. Setiap industri itu punya perbedaan cara menerima pelanggan dan merekod transaksinya. Kita tidak membuat custom, tapi kita menyediakan spesifik retail sektor buat mereka. Jadi kita punya UX yang berbeda, untuk UKM yang berbeda. Jadi contoh kalau F&B gitu ya, biasanya kan dia pasti dari meja, create order to check out gitu. Tapi kalau retail yang SKU-nya 10 ribu, 5 ribu, mereka udah pakai tools barcode scanner. Tapi kalau jasa kayak laundry gitu ya, itu lebih ke workflow. Jadi kayak barang diterima, barang diproses, selesai gitu. Tapi kalau mereka adalah penjual online, mereka gak punya kasir kan. Nah itu order datang dari marketplace. Jadi kita juga terinteraksi dengan marketplace terbesar di Indonesia, ya kayak GrabFood, Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu ya. Jadi order masuk langsung terinteraksi dengan kita. Jadi kita setup untuk retail yang berbeda dan mudah digunakan. Tapi kalau mereka butuh assistance, kita memang ada tim baik secara offline, maupun online untuk siap membantu mereka 24 jam di seluruh Indonesia. Karena user kita itu sekarang udah tersebar dari Sabang sampai Merauke, di hampir 600 kota, kabupaten, kecamatan di Indonesia. Walaupun gak ada tim support kita, mereka bisa menggunakan dengan sendirinya sih. Makasih Mas Adi. Kembali lagi ke Mbak Suci ini ya. Penasaran aja, karena kan sekarang ini banyak sekali nih, provider-provider healthcare yang ada di industri ini gitu ya. Dan tentunya kompetitor untuk Allodokter sendiri juga makin banyak berarti. Nah bagaimana Allodokter ini bisa tetap agile secara teknologi untuk bisa bersaing nih dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Oke, terima kasih. Dari Allodokter ini sendiri, kita harus selalu berfokus terhadap apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah sehingga kalau kita tahu nih apa yang dibutuhkan oleh para pengguna ataupun user, kita bisa menciptakan sesuatu kreativitas dari sebuah produk ataupun fitur yang mau kita gunakan. Allodokter saat ini memiliki fitur-fitur yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia, namun juga harus dengan mudah mereka bisa menggunakannya. Jadi bukan hanya kita bikin fitur tapi orang bingung, tapi kita bikin fitur yang memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang masyarakat Indonesia inginkan gitu. Nah dari situ juga kita bisa melihat berawal contoh dari Allodokter, berawal dari informasi kesehatan saja, karena berawal dari pengalaman pribadi saya sendiri sebagai seorang pasien, itu hanya artikelnya dulu awalnya. Lalu di situ saya melihat bahwa perkembangan itu bukan hanya sampai situ saja, ternyata ketika kita melihat informasi yang akurat dan terpercaya, bahkan kita ingin bertanya terhadap dokter dong. Karena kita tidak boleh sembarangan nih, kalau misalkan kita mengambil sebuah kesimpulan dalam kesehatan. Jadi di Allodokter dari artikel kita punya fitur, yaitu namanya adalah fitur konsultasi dengan dokter. Nah masyarakat itu bebas memilih mau konsultasi dengan dokter spesialis, atau dengan dokter general practicer. Dan itu dilakukan selama 24 jam setiap harinya. Jadi masyarakat Indonesia bisa bertanya kapan saja dan dimana saja dengan dokter kita. Dan yang kedua setelah itu kita adanya yang namanya Alloshop. Yang perlu ditekankan di Allodokter ini, kita tidak akan pernah memberikan obat tanpa resep. Karena menjadi keunggulan dari Allodokter adalah keunggulan medisnya. Medical excellence keselamatan pasien. Itu yang menjadi terpenting. Jadi di Allodokter setelah mereka konsultasi terhadap dokter, kita bisa misalkan menebus obat. Nah tapi obat itu harus dilihat apakah sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka, atau juga apakah memang benar-benar dibutuhkan. Jadi kita merubah persepsi dan juga kita mengedukasi masyarakat agar jangan terpacu dengan obat. Karena terkadang saya merasa bahwa, oh Mbak Sarah obat ini cocok buat saya, kata saya. Tapi kan belum tentu kata dokter dan belum tentu itu aman buat kesehatan kita. Nah di Allodokter, di Alloshop ini kita memberikan edukasi, kita memberikan informasi bahwa penggunaan obat itu jangan sembarangan loh. Makanya keunggulan medis di Allodokter itu benar-benar kita jaga. Nah setelah itu kita juga punya konsultasi booking dengan fitur booking, supaya masyarakat Indonesia setelah berbicara konsultasi, mereka butuh obat, ternyata obatnya tidak. Ternyata maksudnya keadaannya tidak membaik. Karena kan telemedicine itu bukan sebagai langkah, itu hanya preventif awal saja, supaya kita tidak bingung mengenai kesehatan kita. Nah di Allodokter kita punya booking, yaitu adalah supaya masyarakat Indonesia bisa tahu nih, ke rumah sakit mana ya gitu kan. Terus berapa ya kira-kira biaya untuk ke rumah sakit itu. Sehingga kita tidak takut nih, sehingga sebagai masyarakat kita harus memiliki sebuah, bisa dibilang solusi ekosistem yang lengkap, di mana Allodokter kita memiliki ekosistem tersebut. Dan di sini saya juga melihat adanya perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia, serta peran penting seorang dokter gitu kan, dalam membangun ekosistem tersebut. Kami sangat bangga, kami bisa menyatakan bahwa Allodokter adalah satu-satunya platform di Indonesia, yang memiliki bukan hanya dari sisi pasien, tapi juga ada dari sisi dokternya, yaitu adalah Allomedica. Allomedica itu digital platform dokter yang ada di Indonesia, untuk membantu kita memberikan ekosistem yang lengkap terhadap pasien, dan yang terpenting para dokter tersebut juga dapat mengawasi kita, dapat melihat kita bagaimana sih layanan Allodokter ini bisa sesuai, yang memang diharapkan seperti itu. Bully integrated ya. Terima kasih Mbak Suci. Kembali lagi ke Mas Adiwenas kalau gitu. Saya berharap ibu-ibu atau emak-emak di desa-desa bisa pakai servicenya. Iya, iya. Sekarang banyak yang belum punya handphone soalnya. Oh iya benar, amin. Kalau di desa, pilihannya satu kali ya rumah sakit ya, atau banyak juga. Puskas Mas. Puskas Mas aja ya. Iya Mas Adi. Kalau misalnya dalam kesuksesan suatu startup itu, pasti kan enggak cuma kita sendiri ya bergeraknya, pasti perlu banget bantu-bantuan dari kerjasama dari yang lain. Nah kira-kira dari Amarta sendiri, kolaborasi-kolaborasi apa aja sih yang sudah direncanakan? Oke, terima kasih. Jadi selama ini kan kita sudah menyalurkan lebih dari 5 triliun ke lebih dari 20 ribu desa di tiga pulau, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Nah, ya keberhasilan kita atau perkembangan kita tidak terlepas dari bantuan partner, kolaborasi gitu kan. Jadi kalau ditanya kolaborasi apa aja, nomor satu kolaborasi pendanaan. Jadi lebih dari 5 triliun tadi itu bukan uangnya Amarta yang disalurkan. Lebih dari 5 triliun tadi itu berdasarkan kolaborasi. Jadi lebih dari separoh itu uangnya dari bank. Baru sisanya itu uangnya individu yang menjadi lender gitu kan. Nah, bank disini kita berterima kasih banyak bank-bank negara yang ikut support kami. Jadi ada bank mandiri, ada BRI, itu sudah menjadi partner kami. Lalu ada juga bank private, BPD juga banyak. Tahun ini BPR juga berdatangan untuk berkolaborasi dengan Amarta, menyalurkan pendanaan ke makmak di desa-desa. Jadi itu nomor satu, kolaborasi pendanaan. Lalu yang kedua yang kita sedang baru mulai lakukan dan akan lakukan lebih lagi, itu kolaborasi digitalisasi desa. Karena makmak di desa-desa, borrower-borrower kami itu blended hanya 39 persen yang punya smartphone. Jadi kondisi saat ini semua field officer kami yang melayani makmak itu sudah punya smartphone semua dan sudah pakai smartphone. Tapi ibu-ibunya yang pinjem uang itu masih sebagian besar belum, betul. Jadi 39 persen itu blended Jawa, Sumatera, Sulawesi. Kalau di Jawa lebih dari 50 persen. Tapi kalau di luar Jawa itu masih kurang angkanya. Nah, kita jadi digitalisasinya apa aja. Contohnya ada program cashless. Jadi yang sudah punya smartphone akan punya pilihan untuk menerima uang digital. Terus bisa bayar repayment juga cashless. Kalau sekarang operasional kami masih banyak hard cash. Itu satu. Terus yang kedua digitalisasinya dalam bentuk mempermudah mereka untuk punya smartphone. Karena kalau mereka ke kota mau minjem, kalau beli langsung gak bisa, kalau mau minjem gak ada yang berani. Karena mau cek kredit history dan lain-lainnya itu gak ada lah, forget it lah. KTP aja itu sudah burung-bureng gitu. Susah diikuasi juga susah ya. Jadi kalau ditanya kok mukanya gak mirip, itu bukan mukanya gak mirip. Tapi memang KTP-nya itu udah putih warnanya gitu kan. Dan ada juga ya, karena ini memang segmen kami. Jadi waktu di cek di slik di bank, itu nomor KTP-nya dobel-dobel. Karena memang masih belum nomor KTP, KTP-nya masih ini apa, bukan yang IKTP. Oh yang lama. Jadi masih ada human error, tapi itu tantangan kita lah. Makanya kita ada kolaborasi pendanaan dan kolaborasi digitalisasi desa. Jadi sedang dalam diskusi dengan, kan kita dibantu juga oleh MDI. Jadi dikonekkan dengan ekosistem MDI, Telkom, Postfin, ada Telkomsel juga. Nah ini kita sedang menjajaki gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan tingkat penetrasi smartphone, tingkat penggunaan data, supaya semuanya bisa lebih mudah, mereka bisa berkembang lebih cepat. Jadi kita bareng-bareng Indonesia juga lebih maju. Terima kasih Mas Adi Benas. Ya Mas Adi, mungkin maaf ya, muter-muter dulu kita. Ya untuk Mas Adi, untuk membangun Maju sendiri dan UMKM yang lebih berkembang. Ini bagaimana Maju bisa membentuk suatu ekosistem yang membangun awareness UMKM-UMKM ini. Bahwa aplikasi seperti Maju ini diperlukan. Iya, makasih Mbak pertanyaannya. Jadi kita selalu gini sih untuk bangun ekosistem itu kita melihat sebenarnya dari behavior UMKM kita sendiri gitu. Salah satu contohnya itu kalau kita perhatikan ya paling tidak UMKM itu menggunakan minimum ya, empat aplikasi untuk melakukan penjualan gitu. Jadi kayak di marketplace A, B, C gitu ya. Nah itu akhirnya dia pasti ngalamin kesulitan gitu. Karena dia repot banget gitu harus ngurusin customer yang datang dari store-nya, terus kemudian datang dari marketplace yang berbeda, gontang-ganti aplikasinya. Nah itu merepotkan. Jadi dalam membangun ekosistem di Maju sendiri kita itu juga melihat salah satunya adalah apa sih yang paling diperlukan buat mereka gitu. Nah akhirnya kita lihat yang terakhir adalah mereka itu berjualan paling tidak menggunakan empat aplikasi berbeda. Nah itu kita integrasikan semuanya ke dalam Maju gitu. Jadi mereka tidak perlu lagi membuka aplikasi yang lain cukup dari Maju dan semua gitu ya contohnya inventory-nya itu akan tersinkronisasi. Mereka punya satu data, satu laporan gitu. Nah itu yang selalu kita lihat dari UMKM. Jadi yang kita lakukan untuk ekosistem kita adalah selalu kita melakukan open ecosystem, tidak melakukan close ecosystem. Karena itu yang sebenarnya paling diperlukan oleh UMKM di Indonesia. Dari situ kita ngembangin terus apa aja yang mereka perlukan mbak untuk ngelakuin bisnisnya lebih bagus dan lebih naik kelas lagi gitu. Oke makasih Mas Adi. Kalau begitu penjelasan tadi sekaligus menjadi akhir dari sesi dialog DigiTalks Secret of Army Corn. Rahasia sukses para talenta digital Indonesia di sini yang menjadi senara sumber. Kita dan tentunya bisa jadi sebagai acuan atau motivasi juga inspirasi bagi generasi talenta digital berikutnya. Mau memiliki kisah sukses seperti mereka-mereka di sini? Caranya gampang dan mudah bisa segera daftarkan diri kamu dalam program Indonesia Digital Tribe atau IDT di www.indonesiadigitaltribe.id. Sekali lagi saya minta terima kasih para narasumber dan juga peserta yang telah mengikuti jalannya sesi ini. Saya Sarah Usman. Undur diri dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.